Intro Baik, selamat pagi semua pemirsa saat ini. Saya dalam suasana yang penuh asri ini akan ngobrol-ngobrol bersama para narusumber yang sudah hadir di sini bersama kita semuanya berkaitan dengan ulang tahun kenaikan tahta atau tinggalan Juman dengan Dalam. Yuk. Selamat pagi semua. Baik. Salam sehat, salam bahagia. Dan pada kesempatan pagi ini saya Saka Kutamara berjumpa dengan pemirsa semuanya dalam program Anjang Sanak bersama dengan para narusumber yang sudah hadir di sini. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Dan di tema kali ini kita akan membahas berkaitan dengan peringatan tinggalan Juman dengan Dalam Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 tantangan pelestarian budaya keraton di tengah era teknologi dan informasi. Para narusumber yang hadir di sini di Mendopo Hotel Butik kita akan mengobrol secara langsung dan berkenalan secara langsung. Yang pertama adalah Bapak Cahyo Widayat, Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat, Mbak. Dan di sebelah Bapak Cahyo ada Ibu Yuni Satya Rahayu, anggota Komisi BDPRD DIY. Selamat pagi. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Kemudian juga di sebelah Ibu Yuni ada KMT Yudowijoyo yang lebih akrab disampai dengan Mas Bimo. Cari Panghageng Tepas Tendo Yakti Keraton Yogyakarta. Mas Bimo bagaimana? Sehat juga ya? Alhamdulillah Mbak sehat. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol seputar jumenangan, tinggalan jumenangan dalam Seri Sultan Hamengku Buwono ke-10. Langsung saja dengan Mas Yuda yang biasa disampai dengan Mas Bimo. Mas Bimo 29 rejep tahun ini kan 13 Maret 2021 diperingati sebagai hari jadi kenaikan tahta Seri Sultan Hamengku Buwono ke-10 yang ke-33. Sebenarnya seperti apa ya rangkaian peringatannya di tengah situasi pandemi tahun ini? Apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Terima kasih Mbak. Jadi yang dimaksud dengan tinggalan jumenangan dalam itu serangkaian prosesi upacara ada di Keraton Yogyakarta untuk memperingati penobatan atau jumenangan dalam Seri Sultan Hamengku Buwono yang ke-10. Kalau dari kalender masehi itu kan berlangsung pada tanggal 7 Maret 1989. Nah, menurut hitungan kalender Jawa itu jatuh pada tanggal 29 rejep. Jadi kira-kira nanti hari Sabtu. Tapi rangkaian itu sudah dimulai beberapa hari sebelumnya. Contohnya, kemarin itu sudah dilaksanakan upacara ngeblok. Ngeblok adalah upacara untuk menyiapkan adonan yang akan dibuat menjadi kue apem. Itu hari pertama. Terus hari kedua itu adalah upacara ngapem, yaitu memasak adonan yang sudah disiapkan sehari sebelumnya. Kemudian dimasak atau dibuat menjadi kue tradisional apem. Tapi kue apem yang saya maksud itu tidak seperti yang sehari-hari kita santap ya dalam hal ini adalah ukurannya. Mungkin ukurannya 10 kali lebih besar daripada ukuran normal. Nah, kue apem tersebut bersama uborampe lainnya nanti pada keesokan harinya itu akan menjadi rangkaian sesaji atau uborampe untuk puncak peringatan tinggalan Jemeneng Dalem yang jatuh pada hari Sabtu, tanggal 29 Recep berupa sugengan, sugengan tinggalan Jemeneng Dalem yang bertempat di kagungan Dalem Bangsa Kencono, Kratun, Yogyakarta. Itu adalah puncaknya pada hari Sabtu nanti. Nah, kemudian sehari setelah upacara sugengan tadi, semua uborampe tadi termasuk besana yang pernah dikenakan oleh Ngesa Dalem itu akan dilapuh dalam sebuah upacara atau hajat dalam labuhan pada keseokan harinya. Nah, terkait dengan kondisi pandemi ini, Kratun Yogyakarta berkomitmen untuk mengikuti regulasi maupun peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terutama dalam hal protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran. Nah, berbagai kegiatan memang harus kita lakukan dan itu juga berakibat, meskipun tidak terlalu banyak ya, berakibat pada pelaksanaan prosesi. Umbamanya, seperti yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, semua abdi Dalem hingga sentono Dalem yang melaksanakan upacara tersebut menggunakan masker, meskipun tetap menggunakan bagian adat atau besana adat secara lengkap, diwajibkan untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan yang paling penting adalah menjaga jarak. Nah, dalam konteks menjaga jarak ini memang akhirnya diberlakukan pembatasan-pembatasan bagi para abdi Dalem dan sentono Dalem dalam ngayai dawoh atau melaksanakan tugas, sehingga dalam beberapa hal terjadi pengurangan personil. Ini dimaksudkan supaya dengan lingkungan yang ada, karena rangkaian upacara ini kan dilaksanakan di dalam kompleks keputeren, dan itu tidak terlalu luas sehingga dilakukan pembatasan. Nah, nanti pada saat upacara labuhan yang dilaksanakan di ketiga petilasan yang ada di luar keraton, kita berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, berbagai organisasi terkait, umpamanya Basarnas, Basarda, BBBD, dan sebagainya, untuk ikut mengatur situasi supaya tidak terjadi kerumunan. Itu kira-kira proses rangkaian pelaksanaan penggetan tinggalan jumlah dengan Dalem, yang sebetulnya tahun kemarin itu sudah dilaksanakan dalam kondisi pandemi, karena tahun kemarin juga jatuh pada bulan Maret, gitu. Saya kira gitu. Ada perbedaan tidak selama kurun satu sampai dua tahun pandemi ini? Iya, yang jelas terjadi umpamanya begini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu tepatnya, penggetan Jumunang Dalem itu juga ditandai oleh pementasan Yasan Dalem, atau karya Sri Sultan yaitu Bedoyo Tirto Hayuningrat. Dan pada pementasan itu tentu saja selain Ngerso Dalem, Prameswari Dalem, Sentono Dalem, dan akhirnya juga kita mengundang para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat. Tapi karena kondisi seperti ini, dan dalam rangka merespon kebijakan pemerintah pusat dalam konteks penanggulangan COVID-19, kita meniadakan berbagai kegiatan, tapi bukan yang kegiatan pokok dari upacara adat itu sendiri, kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Bagusnya adalah berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam lingkup tembok keraton, itu bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pihak keraton. Dalam hal ini ada kebijakan untuk tidak menghadirkan undangan dari luar, membatasi jumlah-jumlah update dalam yang bertugas, tapi dalam konteks tahun ini keraton menunda berbagai kegiatan, termasuk pementasan karya-karya atau yasan dalam tersebut. Tapi prinsipnya itu tidak meninggalkan esensi dan nilai-nilai sakral dari haja dalam tersebut. Tetap berlangsung, sesuai dengan protokol kesehatan. Terutama menekan kerumunan ya? Ya, dalam hal ini kita jaga jarak, betul-betul kita terapkan, sehingga itu berdampak juga pada pengurangan jumlah personel update dalam maupun sentono dalam yang bertugas. Baik, terima kasih Mas Bumuk. Untuk selanjutnya dengan Bapak Cahyo, berbagai ritual budaya kan telah diselenggarakan di dalam lingkungan keraton. Seperti jumlah dengan dalam adalah salah satu bentuk dari implementasi undang-undang keistimewaan terkait dengan pelestarian budaya, khususnya di keraton. Nah, di tengah gempuran modernisasi, digitalisasi saat ini, seperti apa Dinas Kebudayaan DIY mengambil peran dalam upaya melestarikan budaya luhurnya? Terima kasih. Jadi sebelum kami matur terkait dengan upaya atau usaha yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, sedikit kami sampaikan mengenai benang merah tradisi luhur itu mengapa kemudian itu diatur di dalam undang-undang keistimewaan. Di mana Dinas Kebudayaan kemudian menjadi punya kewajiban untuk terus memelihara dan mengembangkan. Jadi dalam undang-undang keistimewaan, salah satu urusan yang diamanatkan adalah urusan kebudayaan. Nah, urusan kebudayaan itu tentu saja menjadi domen, menjadi tugas dari Dinas yang mengampu terkait dengan kebudayaan dalam hal ini adalah kami. Dinas Kebudayaan atau Kundo Kebudayaan, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sebagai dasar hukum, untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan di Diy telah diatur dengan PERDA juga. Dalam hal ini PERDA nomor 3 tahun 2017 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Nah, benang merah selanjutnya, ada tujuh obyek kebudayaan yang diatur di dalam PERDA 3 tahun 2017 tersebut. Salah satunya adalah tradisi luhur. Nah, tradisi luhur ini adalah tradisi yang bersumber dari keraton dan juga puro paku alaman. Nah, untuk tradisi luhur ini menjadi kewajiban dari kami, Dinas Kebudayaan, untuk terus memelihara dan mengembangkan. Jadi konteks untuk pelaksanaan tugasnya itu ada dua. Satu pemeliharaan, satu pengembangan. Ini ada bedanya. Untuk pemeliharaan adalah untuk tradisi luhur yang mungkin bahasa unyanya sudah pakem. Jadi itu harus dipelihara. Mau tidak mau harus seperti itu, harus kita lestarikan, kita tidak boleh mengubah segala sesuatunya. Mungkin salah satunya, tinggalan dalam Jemenengan Menikoh, itu salah satu yang sebenarnya pakem. Menjadi ada pergeseran karena pandemi. Ada pergeseran. Tapi tadi sudah disampaikan tidak merubah untuk lebih khidmat atau tidak mengurangi arti dari acara tersebut. Nah kemudian yang kedua, pengembangan. Nah pengembangan ini adalah untuk tradisi luhur yang mungkin masih bisa menyesuaikan kondisinya dengan konteks kekinian. Dengan konteks milenial. Ini yang kita kembangkan. Nah untuk pemeliharaan kita mungkin lebih pada promosi, lebih pada publikasi. Nah untuk pengembangan ini kita bisa, tadi yang disampaikan oleh Hoss, bahwa kita bisa bermanuver untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Itu yang kemudian kita kembangkan supaya kita bisa menyesuaikan dengan globalisasi dan era modernisasi sekarang. Apalagi revolusi industri. Ini saya kira ada iklan. Baik, terima kasih Bapak Cahyo. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sesaat lagi kita saksikan dulu cerdak iklan berikut ini.